Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, masih dalam pembahasan custom room di Poco S3 Pro, namun sebelumnya mohon maaf apabila belakangan ini saya suka telat membahas custom room. Karena baru-baru ini agak susah membagi waktu dengan kegiatan sehari-hari dan pembuatan konten. Makanya saya suka telat untuk membahas custom room belakangan ini. Bahkan untuk custom room yang akan saya bahas kali ini pun sangat telat, karena room-nya ini meskipun versi late, tapi rilisnya ini sudah cukup lama. Dan untuk room yang akan saya bahas kali ini adalah room drop plus, yang dirilis pada tanggal 21 bulan 3 2023 dengan patch keamanan terbaru di bulan Februari 2023. Kemudian untuk Android-nya sudah pasti berada di Android 13, dan kernel-nya sudah saya ganti pakai neon versi 3. Nah, untuk kernel bawaannya ini pada custom room drop plus ini, jujur saja ya menurut saya ini kernel-nya enak. Tapi untuk kernel bawaannya ini saya gak tahu menggunakan kernel versi berapa atau kernel apa, karena untuk kernel-nya itu tidak ada keterangan. Dan pada bagian kernel-nya ini hanya menampilkan angka saja untuk kernel bawaannya ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan custom room-nya, seperti biasa di sini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan custom room-nya. Dan seperti biasa untuk cara ini bisa kalian skip bagi yang sudah tahu, dan bisa lanjut bagi yang belum tahu. Oke, jadi ini adalah cara pemasangan custom room drop plus Android 13 di Poco S3 Pro. Sebelumnya di sini saya masih menggunakan custom room rise droid Android 13, jadi pemasangannya ini dari AOS P Android 13 ke AOS P Android 13. Dan langsung saja kita reboot ke recovery. Oke, seperti biasa jika sudah masuk ke recovery, pastikan dulu untuk memori internal kalian tidak ter-enkripsi atau dalam keadaan terbaca. Oke, jika sudah terbaca, untuk langkah yang pertama kita pergi ke bagian hapus. Kemudian centang di bagian Dalpik Art Case, Case dan Data. Kemudian swipe untuk menghapus. Lalu jika sudah, langkah selanjutnya kita install FW. Nah, untuk FW-nya ini bebas ya, karena di keterangan room-nya ini tertulis FW-nya itu Any Version. Dan untuk FW yang akan saya pakai kali ini yaitu FW MIUI 14.0.1. Selanjutnya jika FW sudah terpasang, langsung saja kita install custom room-nya. Kemudian pilih custom room-nya lalu swipe untuk menginstall dan tunggu prosesnya ini sampai selesai. Oke, jika custom room-nya ini sudah ter-install, langkah selanjutnya saya akan menginstall magis, karena saya mau melakukan root. Tapi kalau kalian gak mau root, berarti gak usah install magis. Oke, lanjut lagi jika magis-nya sudah selesai terpasang, untuk langkah selanjutnya kita install lagi sistem RW. Nah, jika sistem RW-nya ini sudah terpasang, untuk langkah selanjutnya kita reboot dulu ke recovery. Oke, apabila sudah masuk lagi ke recovery, selanjutnya kita install DFE. Nah, untuk DFE yang saya pakai ini adalah DFE versi 4.0. Kemudian pilih dan swipe untuk menginstall DFE-nya. Kemudian jika DFE-nya ini sudah selesai ter-install, kita wipe pada bagian case dan reboot ke sistem. Kemudian tunggu proses booting-nya ini sampai selesai. Oke, jadi seperti itu saja untuk cara penginstalan custom room DFE versi Android 13 atau penginstalan custom room AOSP dari AOSP tanpa format data di Poco S3 Pro. Maka dari itu sekarang kita langsung saja lanjut ke pembahasan custom room-nya. Oke, DFE versi. Dulu kalau saya memakai room ini, pasti ada hal yang membuat saya nyaman ketika saya memakai custom room ini. Ya, meskipun dari segi fitur di sini sangat minim dan sangat sedikit, tapi dulu saya suka banget sama room ini. Entahlah apa yang membuat saya suka pada room ini waktu itu, yang pastinya setiap kali saya memakai room ini saya selalu suka. Tapi bagaimana kalau sekarang? Hmm, kalau untuk sekarang kayaknya sudah beda lagi. Entah kenapa untuk saat ini ketika saya mencoba custom room ini rasanya kurang srek. Bisa juga dibilang kurang menarik, bahkan untuk saat ini pun saya memakai custom room ini terasa biasa saja. Ya, nggak sespesial dulu lah. Apalagi untuk versi yang saya pakai saat ini, nggak ada fitur game EPS Unlocker, serta nggak ada game mod-nya. Ya, cukup aneh sih, karena room ini menurut saya termasuk salah satu rekomendasi custom room gaming. Tapi entah kenapa kedua fitur yang mungkin bisa terbilang cukup penting di sini malah nggak ada. Bahkan untuk fitur-fitur lainnya yang dibawa oleh custom room ini, menurut saya nggak terlalu berguna. Ya, paling fitur yang cukup bagus hanya ada pada bagian fitur customisasi yang sudah ada fitur untuk merubah tampilan UI, tampilan font, tampilan icon, dan beberapa tampilan lainnya. Kemudian pada menu tampilan pun di sini nggak ada pengaturan refresh rate di setiap aplikasi. Serta untuk penyimpanan sistem pun di sini cukup gede, karena bisa memakan penyimpanan sistem sampai 30GB lebih. Apalagi pada kamera bawaannya di sini yang menurut saya kurang bagus lah, karena untuk kamera bawaan seperti ini suka mengalami bug. Jadi untuk kamera bawaannya ini nggak begitu rekomendasi ya untuk dipakai. Kemudian ada satu bug yang saya temukan pada custom room ini, yaitu bug di bagian notifikasi. Nah, pada bagian ini meskipun saya sudah aktifkan notifikasi jangan ganggu, tapi untuk notifikasinya ini akan tetap tampil dan akan memenuhi bar notifikasi atau beranda notifikasi seperti ini. Tapi meskipun banyak kekurangan, dan pada rom ini sudah pastilah sangat cocok bagi kalian yang mencari soal performa dan nggak begitu mementingkan suatu fitur atau tampilan pada sebuah custom room. Jadi untuk derpes ini menurut saya sangat cocok. Dan mungkin ini adalah custom room Android 13 yang mendapatkan skor AnTuTu terbesar yang pernah saya coba di Poco S3 Pro. Karena skornya ini bisa mencapai di angka 629 ribuan. Bahkan untuk di Kibans 6 pun skor dari single dan multi-corenya terbilang cukup tinggi. Begitupun skor yang dihasilkan dari 3DMark saat saya tes Slingshoot dan Wildlife, skornya ini cukup lumayan tinggi. Ya, meskipun skornya ini belum bisa mencapai max out, tapi menurut saya ini sudah cukup lumayan tinggi lah. Dan untuk CPU Throttling, menurut saya ini kurang stabil jika dilihat dari grafiknya. Karena untuk grafiknya ini masih kena Throttling, ya meskipun Throttlingnya ini masih tipis-tipis lah. Tapi untuk skornya ini menurut saya sudah cukup tinggi. Kemudian kalau dipakai buat main game PUBG di ROM ini, menurut saya IPS-nya ini bisa terbilang stabil. Karena selama saya main PUBG pada ROM ini, IPS-nya itu jarang drop. Ya, meskipun untuk IPS-nya ini belum bisa terunlock 90 fps secara default, tapi main di settingan smooth extreme menurut saya masih sangat nyaman. Namun kalau main semi-record pada game ini, jika dirasakan ada seperti berat sedikit aja pada gerakannya. Tapi masalah ini gak terlalu kerasa dan gak begitu mengganggu. Karena untuk masalah gerakan berat itu akan terasa apabila kita lebih teliti lagi merasakannya ketika main sambil record. Jadi selebihnya untuk main PUBG pake ROM ini, menurut saya tidak ada keluhan lagi selain itu. Kemudian untuk main Mobile Legends disini gak ada keluhan sih, mau main sambil record ataupun tidak, saat main di grafik dan frame rate ultra gak ada masalah. Emang bener sih kalau untuk performa di ROM ini memang bagus. Padahal saya kalau tes performa itu tanpa modul, ya paling cuma pergadlian pada bagian kernel aja sih. Jadi untuk performa yang diberikan selama saya menggunakan custom ROM ini tidak mengecewakan, apalagi pada kedua game yang saya mainkan itu, keduanya bisa berjalan sangat mulus dan sangat lancar. Oke, jadi untuk ROM ini emang bener sih, kalau kalian cari performa yang bagus untuk DERPERS ini sudah pasti sangat rekomendasi. Dan jujur saja selama saya menggunakan Android 13 di Poco S3 Pro ini, untuk custom ROM DERPERS ini adalah custom ROM yang paling kencang. Tapi itu menurut saya aja sih, gak tau kalau menurut kalian apakah ini beneran kencang atau tidak. Tapi selama saya menggunakan custom ROM BSA OSP Android 13, di custom ROM DERPERS ini adalah custom ROM yang paling kencang yang pernah saya coba di Poco S3 Pro. Maka dari itu, untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.